Halo Pak Ulgroseno. Eh, apa kabar Mas David? Baik, baik, luar biasa. Gimana Pak Ulgroseno kabarnya? Kabar baik, ya masih mengikuti perkembangan semua permasalahan di Indonesia ini. Nah itu dia. Sangat menarik sekali karena Pak Ulgroseno kan memang wakap polri ya waktu itu tahun 2013-2014 dan masih jadi pemerhati polisi juga apa yang dikerjakan, kasus-kasus yang ada. Tapi hari-hari ini kegiatannya apa selain memang memantau kasus-kasus yang ada? Ya, saya kebetulan juga masih dipercaya untuk menjadi penasihat di bidang hukum dan keamanan oleh para perwakilan Department of Justice Amerika di ICTEP. Kemudian juga mengurus masalah. Wow, jadi ngapain aja Pak? Jadi biasanya dari dulu, sejak tahun 2011, saya di Kepala Lembaga Pendidikan bantuan-bantuan melalui ICTEP tadi dari Amerika tadi untuk pembangunan polri, misalnya di bidang patroli, di bidang penekaan hukum, kemudian patroli di perairan juga, kemudian masalah pendidikan, masalah propong, banyak masalah yang kita akan perbandingkan dengan sistem di Indonesia dan sistem di Amerika. Outputnya jadinya apa? Seperti sebuah apa ini? Ya, contoh begini, kalau di Amerika itu polisi berbohong, dipecat. Tapi di Indonesia mungkin masih hanya minta maaf dan sebagainya. Karena di sana benar-benar tegas kalau polisi itu tidak bisa dipercaya bicaranya, tidak bisa dipercaya otaknya sendiri. Oke, itu ya buat apa jadi polisi. Jadi memang benar-benar polisi itu mungkin gajinya yang tertinggi dari pegawai-pegawai lainnya di Amerika. Oke, itu kalau berbohong. Kalau salah tangkap? Salah tangkap juga diproses oleh propam sana dan diproses. Jadi akan dipecat juga atau ada hanya etik? Di sana lebih banyak diberentingan tidak dengan hormat. Jadi contoh begini, dalam suatu penangkapan misalnya di rumah tersangka, seorang petugas polisi mengambil HP istri tersangka dan membaca itu dipecat juga. Ambil HP istri tersangka, baca saja? Baca saja, tanpa surat warren gitu penangkapan atau penyitaan. Jadi polisi di sana sudah dilengkapi dengan kamera yang ditempel di baju, jadi dia bisa mempertanggungjawabkan langkah-langkah apa, dia profesional tidak. Kalau itu rusak atau mati ya, disalahkan kenapa tidak cek duluan seperti itu. Wow, jika memang ada seperti misalnya prosedur yang tidak dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan tapi malah dilakukan, artinya ini misprosedur gitu ya, itu apa akibatnya? Ya seperti contoh yang ringan saja, yang ringan misalnya seorang polisi belum nikah, kemudian berpacaran gitu ya, kemudian mengemudian kendaraan dengan keadaan tertutup bisa terjadi kecelakaan. Nabrak tiang listrik di situ, setelah diperiksa propam, dia bercerita bahwa dia tidak sengaja kecelakaan itu. Kemudian diperiksa propam ternyata dia sedang berpacaran dan kamera di jalan-jalan kan ada nih. Membuktikan dia sedang mungkin sedang bercium dan sebagainya. Dia berbohong di situ juga dipecat. Jadi berbohong dalam hal-hal bom di Amerika itu dipecat. Wow, dan apakah ini menjadi suatu hal yang sebenarnya global? Semua seharusnya standarnya seperti itu atau tergantung negara masing-masing gitu? Ya, kalau tugas polisi sedunia kan secara universal hampir sama. Jadi di dalam negeri, dalam keadaan situasi negara, dalam keadaan damai, ya polisi yang mengambil alih tugas-tugas masalah kamtipas ini, masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh. Jadi seperti itu. Jadi pendidikan yang paling sulit itu pada saat akan lulus adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Itu latihan melalui semacam video. Kapan saat boleh menembak, kapan saat tidak boleh menembak. Terlambat menembak juga salah, terlalu cepat menembak, salah menembak juga salah. Itu yang pelajaran paling sulit. Kalau itu sudah lulus berarti dia sudah bisa jadi polisi. Sudah bisa jadi polisi. Tapi artinya ini sebenarnya ada sesuatu yang standar yang harusnya dilakukan di setara global. Termasuk tadi ada kesalahan prosedur atau ada kesalah tangkap seperti itu. Itu malah bahaya dan itu bisa dipecat. Kena sanksi seperti itu. Nah kalau kita bicara kasus yang sekarang yang juga pasti Pak Anggroseno juga sudah melihatnya. Kasus Vina dan juga Pegi Setiawan kemarin itu. Sudah diputus memang. Akhirnya tidak bersalah begitu. Atau dikabulkan permohonan para peradilannya sehingga dibebaskan. Dengan kata lain bahwa ini adalah kesalah tangkap. Ini seharusnya seperti apa ini polisi yang melakukan kesalahan tangkap ini? Apakah kena sanksi secara administratif? Baik itu tim atau ya kan ada tim di Polda atau di penyidikannya itu satu tim. Ataukah perorangan? Ya dalam suatu peristiwa di awal yang diduga adalah pidana pembunuhan. Atau mungkin pembunuhan yang direncanakan lebih berat. Atau mungkin penganian dengan pemberatan. Dan mungkin ada dugaan pemerkosaan karena saat ditemukan kondisi Vina dalam keadaan misalnya selana turun gitu ya. Itu naluri bayangkaran, naluri polisi harus muncul di situ. Jadi itu petugas yang datang ke TKP karena melihat kondisi. Pertama dicek kalau masih hidup segera selamatkan ke rumah sakit. Tapi kalau sudah meninggal ya biarkan di TKP dulu. Seperti itu. Nah kemudian polisi yang di TKP setelah merasa cukup di foto-foto dan sebagainya. Kondisi korban. Baik yang meninggal atau yang belum meninggal. Dibawa segera ke rumah sakit. Nah pengolahan tempat kejadian perkara ini harus dibuatkan berita acara. Seperti itu. Kemudian dianalisa. Apakah mungkin satu TKP dengan peristiwa seperti itu. Atau lebih. Nah itu naluri kepolisian harus berjalan di situ. Nah setelah itu petugas kembali ke kantor membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Itu awalnya harus dibuat seperti itu. Kemudian dibuatkan laporan polisi saat itu juga. Oleh polisi yang mendatangi TKP. Nah itu ada nggak? Tapi kalau saya lihat di kasus pembunuhan PINA dan EK ini. Justru laporan polisi dibuat 4 hari setelah terjadi peristiwa. Yaitu tanggal 31 Agustus. Nah itu juga tanda tanya besar. Kenapa dibuat tidak tanggal 27. Tapi dibuat tanggal 31 Agustus. Seperti itu. Nah itu tanda tanya besarnya karena itu tidak maklum ya? Artinya tidak umum? Tidak umum. Jadi? Tidak sesuai prosedur begitu? Iya. Jadi dalam pembuatan berita acara, dalam pembuatan laporan polisi. Pasti di awal Anda kata-kata pada hari ini. Harusnya begitu ya? Dalam BAP? Sesuai dengan prosedur begitu. Pak, boleh nggak kita bincang-bincang lebih dalam lagi nih Pak? Boleh, boleh. Lebih jauh lagi? Iya. Di ruangan situ ya mungkin ya? Oke baik. Mari Pak. Ya Pak Ugroseno, dari beberapa interview yang saya lihat dan kita juga pernah interview di program pada saat itu. Pak Ugroseno pernah bilang bahwa ini penyidikan oleh tim dari pusat atau baris krim ini, ini harusnya kembali turun ke tempat kejadian perkara atau TKP dengan tim forensik yang lengkap begitu. Boleh jelaskan lebih detail maksud Anda ya? Iya, jadi gini. Penyidikan dari awal itu TKP di Cirebo. Kemudian di Cirebo ini saya perhatikan, saya baca dokumen yang ada, koordinasi dengan pengacara. Banyak kelemahan-kelemahan di bidang penyidikan di situ dari awal. Kemudian alat bukti belum ditemukan. Kemudian beberapa calon tersangka sudah ditangkap. Ini kelemahan pertama? Iya. Di samping TKP ya. Nah, tidak antara lama ditarik oleh Polda Jabar. Hanya selang beberapa hari itu? Iya, jadi penyidikan ditarik ke Polda Jabar ini sebetulnya bisa digatakan tidak ada masalah. Tapi kalau dilihat dari peristiwanya, seharusnya Polda Jabar memberikan backup, dukungan kepada Polda Jabar. Bukan ditarik tapi memberi dukungan, datang gitu ya? Iya, memberi dukungan dengan tim lengkap termasuk forensik dan sebagainya. Jadi, PORES ini harus diberikan kekuatan yang luar biasa karena PORES sebagai kesatuan operasional dasar yang ada di wilayah. Jadi jangan dikecilkan PORES. Diperkuat PORES gitu. Nah, karena yang diduga ada beberapa pelanggaran tadi kaitan etika, baik di PORES maupun Polda, nah sebaiknya tim gabungan dari MAPES tadi dengan tim forensik, dengan beberapa pakar disiplin ilmu, turun untuk kembali melihat bagaimana penyidikan yang pernah dilakukan dan kalau bisa direkonstruksi ulang kasus ini. Seperti apa? Jadi, mau ritim turun ke lapangan, melihat TKP, mungkin mendengar keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa atau yang belum diperiksa. Sehingga, ini kan harus memberikan pertanggungan juga pada publik. Jangan sampai nanti polisi sebagai institusi memberikan keterangan yang tidak benar kepada publik tentang kasus pembunuhan vina dan IK yang sebenarnya. Itu yang penting. Baik. Dari kesaksian Pak Suroto misalnya, yang pada saat itu mengaku dia menolong vina yang pada saat itu belum meninggal, bahkan masih tersengal-sengal, tapi memang sudah kritis begitu. Itu TKP-nya berbeda dengan yang digelar perkara oleh pihak polisian. Yang mana berarti tim penyidik nanti bar es krim dari pusat yang datang, mereka harus mempercayai yang mana? Ya, kalau harus diulang ya ada keterangan dari Pak Suroto, kemudian kenapa ada pemeriksaan di lokasi di luar TKP yang ditemukan korban dan sebagainya. Ini yang membuat awal berita acara TKP siapanya? Kan harus ada, bukan hanya ditemukan kemudian dibawa ke lokasi yang lain. Kan ini belum pernah diperiksa beberapa saksi-saksi, makanya begitu ada peristiwa, itu penyidik biasanya mencoba mencari saksi-saksi yang ada kaitan di situ. Kalaupun tidak ada, ya berusaha di sekitar TKP kira-kira orang yang pernah melihat suatu peristiwa di situ ada enggak, itu juga perlu diminta keterangan. Kemudian alat bukti. Alat bukti kan bisa berasal dari ditemukannya darah di situ. Kemudian mungkin ditemukan sperma atau tidak di situ, karena ada perkosaan. Jadi berita acara TKP itu sebenarnya detil di situ. Kalau sperma baru ditemukan, seminggu setelah jenazah, dua minggu setelah korban dimakamkan, kemudian diadakan visem, entah luar atau dalam, ditemukan sperma. Ini kan aneh, harusnya sperma ditemukan di awal. Seperti itu. Jadi tidak, secara akal sehat gitu ya, tidak ada sperma yang di dalam ditemukan, di luar enggak ditemukan. Kelana dalam juga tidak di situ, misalnya seperti itu. Jadi, aneh sekali kalau polisi tidak curiga di situ ada sebenarnya dengan posisi korban, celana dalam tadi, si Wina sudah turun seperti itu. Jadi itu sudah aneh ya? Sudah tidak maklum, artinya tidak sesuai prosedur begitu ya? Iya, jadi kecurigaan seorang polisi, seorang reserse di jalan umum seperti yang jalan rayang itu, kan banyak orang lewat. Betul. Apakah tidak ada orang yang berhenti di situ nih? Melihat ada orang jatuh, ada motor jatuh atau mungkin di situ. Waktu itu, nah itu Pak Suroto itu hadir, dan dia katakan dia ikut membantu menolong itu. Setelah hadir, kan ada orang pada berhenti ada apa? Bahkan, pasti tidak berhenti, pasti macet. Orang hanya melihat satu detik, dua detik, yang belakang macet. Nah itu tidak bisa tergambarkan seperti itu. Nah CCTV yang di lokasi juga tidak dibuka. Menurut Anda kenapa itu CCTV tidak dibuka? Ya, ada sesuatu yang diharapkan kasus ini bisa tidak bisa terbuka secara jelas. Ini yang mungkin perlu diberiksa oleh ProPAM, kenapa penyidik-penyidik waktu itu tidak berusaha membuka dari CCTV. Kalau misalnya CCTV rusak, ya panggil digital forensik dicek aja. Mungkin rusaknya setelah kejadian atau rusaknya sebelum kejadian kan bisa di cek. Teknologi sekarang kan mudah. Jadi, banyak menyangkut disiplin lain untuk bisa membantu pengungkapan ini gitu aja. Termasuk digital forensik ya? Digital forensik, ya. Baik dari CCTV maupun dari Telkom misalnya, atau Telko. Yang memang pada saat itu ada di wilayah situ ya? Ya, dan biasalah masyarakat di Indonesia ini kalau ada sesuatu hal terjadi di jalan itu, sudah siap dengan HP, foto, sambil jalan dibikin video dan sebagainya itu. Biasanya kemudian turun terus diambil foto dan sebagainya. Ini menarik gitu bagi masyarakat. Apakah masyarakat Cirebon itu kalau ada kecelakaan, tidak mau lihat jalan aja. Ada korban jatuh, jalan aja kan. Bangsa Indonesia itu tidak diciptakan seperti itu. Pasti ada rasa kepedulian gitu untuk bisa melihat, membantu dan sebagainya itu masih ada. Ini sayang, peristiwa itu tidak bisa diperoleh melalui rekaman-rekaman CCTV seperti itu. Baik, ini kan TKP sudah 8 tahun yang lalu. Tentu nggak bisa lagi di ini. Kecuali memang digital forensik tadi ya. Maksudnya untuk CCTV-nya diperiksa. Sementara CCTV-nya tidak terbuka. Dan tadi Bapak katakan bahwa diharapkan ada sesuatu yang tidak terbuka begitu ya. Ini siapa yang mengharapkan ini tidak terbuka kira-kira, benar-benar? Ya, saya tidak bisa mengatakan apakah ini dari perurangan jadi penyidik atau mungkin dari atasan penyidik di situ. Jadi, saat suatu peristiwa terjadi di satu wilayah, misalnya seperti saya waktu Kapolda Sumatera Utara, ada peristiwa perambukan, penembakan, ada korban. Nah, kemudian polisi meninggal di situ. Senjata hilang. Saya sebagai Kapolda dapat laporan, saya ke TKP. Karena tidak ada larangan, Kapolda sebagai pangkat dintang-dintang mendatangi TKP tidak ada. Jadi, oh ini cukup pores, ini cukup pores yang ada. Ya, karena di situ sudah menyangkut jiwa dan tubuh manusia yang jadi kumpulan, Kapolda harus turun tangan. Kecuali mungkin lokasi misalnya di Nias jauh kan harus pakai angkutan udara gitu mungkin agak terlambat ya. Tapi sebetulnya karena waktu itu di Medan, ya Pak Cirebon kan kecilnya. Ya, Kapolres mungkin turun tangan, Kapolsek turun tangan, kasatnya turun tangan gitu. Nah, ini melihat Bapak, kenapa Cirebon sampai terjadi hal seperti ini? Dan itu pun pengungkapannya itu semua pasti perhatian kesukti ya bari pasti ditanya sama media. Yang ditanya pasti kalau nggak Kapolres pasti kasat-kasat di situ. Ini sayang kalau itu hanya diserahkan pada penyidik-penyidik saja. Sehingga dalam tempoh yang singkat, tanpa ada alat bukti yang jelas peristiwanya ini apa yang digunakan apa. Barang bukti juga yang diserita juga mengarah kepada kasusnya pembunuhan atau penganian dengan pemberatan atau pemeriksaan juga tidak bisa mengarah ke sana. Hanya keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan saksi semua. Ini ya keterangan saksi mau seribu juga satu. Itu bahasa tolak bukti kan? Iya, keterangan ahlinya kan nggak ada. Hanya surat pisem saja. Terus sepeda motor yang diduga dipakai membakar korban berdarah juga tidak ditemukan. Kalau ada sepeda motor yang diserita dari para tersangka tadi, ada darahnya dan itu ternyata darahnya si korban, udah jelas itu pelaku. Jadi kalau dites DNA juga bisa gampang pada saat itu harusnya sudah bisa juga ya? Iya, masa tidak ada perlawanan korban di sana ini? Ini kan harus dicek dari para tersangka. Mungkin ada darah-darah di kuku dan sebagainya, mungkin ada. Ada yang nempel di baju kan. Baju para tersangka ini ada nggak diserita? Yang dipakai saat itu misalnya gitu. Kan harusnya ada. Harusnya ada semua itu sebenarnya ya? Iya, semua. Logisinya begitu ya? Secara logika saja yang harus diserita, polisi penyidik itu biasanya ada kasus dianalisa nih. Nanti kalau tertangkap diduga pelaku, barang bukti apa yang bisa dihadirkan ke sidang pengadilan? Supaya hakim-yakin gitu. Iya, iya. Ini harusnya ada di otak semua penyidik seperti itu. Itu nggak, saya membaca barang bukti yang diserita itu, sepeda motor lima, handphone lima, botol aqua satu, botol Coca-Cola satu. Senjata tajam juga tidak ada darahnya. Terus, kalau dikatakan pembunuhan apa? Pembunuhan mati ada darah kok? Barang bukti nggak ada darah kan aneh di situ aja. Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang justru ya, dari keluarga Vina juga, dan kemudian ada visum yang agak berbeda begitu. Nah, ini berarti kan, apa ya, seperti yang Bapak katakan tadi, diharapkan tidak terbuka sebenarnya kasus ini pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat, Pak, ini bukti yang ada sekarang, ini paling hanya tinggal CCTV, dan juga kesaksian lagi ujung-ujungnya. Apakah ini sanggup akan membongkar misteri? Sementara CCTV saja belum dibuka juga. Ya, selain CCTV, sebetulnya beberapa saksi yang bisa mendekati kepada peristiwa sebelum terbunuhnya Eki dan Vina itu adalah yang saya dapatkan dari Liga Akbar. Liga Akbar itu, menurut penasihat hukum, sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum Eki dan Vina berangkat ke Kuningan. Nah, ini kan peristiwa sebelum kejadian. Nah, seharusnya kan berjalan dari sini, atau sebelumnya lagi mungkin ada peristiwa, kalau bisa, tapi kalau nggak, berangkat dari sini. Nah, dari sini penyelidik harusnya datang ke Kuningan. Kuningan ke mana nih? Kan bisa ditanya kawan-kawannya. Ada nggak pemeriksaan di Kuningan, misalnya saksi di mana mereka katanya mendatangi acara apa kan? Datang ke sana kalau hanya mau pacaran di bawah pohon, nggak mungkin. Nah, karena peminya ke Kuningan itu akan ada satu acara. Nah, ini tidak dikembangkan juga. Di acara itu rame banyak orang. Iya, pasti kan ada kawannya di situ nih cerita. Apakah di situ sudah ada keributan dan sebagainya gitu. Nah, ini nggak pernah dibuktikan. Hanya naik motor, Liga Akbar katanya bersama-sama mereka naik kendaraan. Loh, Liga Akbar nggak pernah pergi bersama-sama. Kenapa berita caranya ada nih? Ini nggak pernah didalami secara tuntas gitu loh oleh penyidik di situ. Baik Pak Grosno, ini kita mau bicara nanti lebih dalam lagi bagaimana caranya sebenarnya menyelidiki sesuatu yang sudah tampaknya tidak lengkap lagi alat-alat buktinya seperti itu. Tapi, usai jadah berikut ini Pak. Pak Mirsa, one on one akan kembali. Usai jadah berikut ini. Tetap bersama kami. Kita lanjut lagi Pak ya, ngobrol-ngobrol ini Pak. Iya, Mas Hafid. Pak, ini kalau kita lihat kasus Peggy, penangkapan Peggy kemarin, ketika diputus bebas atau diterima peradilannya, dan kemudian semua hakim mengatakan bahwa nama baiknya harus dipulihkan kembali, berarti dengan otomatis tidak ada DPO lagi. Yang tersisa, bahkan dua sebelumnya sudah dibatalkan oleh pihak kepolisian. Apakah ini serta-merta akan langsung menganulir putusan hakim dalam artian, ini tujuh terpidana yang sudah lagi masuk di dalam ini, otomatis sebenarnya salah tangkap semua. Jadi, saya katakan pra-peradilan Peggy yang kemarin diputus oleh hakim Pak Eman di Bandung itu, itu sebagai pra-peradilan yang luar biasa. Nah, biasanya kan ada, pra-peradilan itu dilakukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau keluarga pada proses penyidikan awal. Ini kan proses penyidikan awal yang terjadi tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan tersangka yang maju adalah 8 dan 3 DPO. Proses 8 tersangka kemudian maju dari terdakwa sampai terpidana dan 3 DPO ini kan sudah dalam satu berkas. Betul. Sudah melalui satu proses penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan. Nah, kemudian sekarang ada permasalahan DPO ditangkep gara-gara film tadi kan. Nah, DPO ditangkep. Nah, ditangkep kalau misalnya konsekuen bahwa DPO itu sama dengan yang DPO dibuat pertama kali, tidak usah diperiksa lama-lama. Berkas yang lama, dimajukan saja ke jaksa, langsung dikirim sidang. Tanpa pra-peradilan? Itu akan, kalau dikatakan pra-peradilan kan sulit. Karena ditahan dulu, masih dilengkapi dengan bermacam-macam, berarti ada kesalahan, dugaan kesalahan teknis dalam pembuatan DPO. Padahal DPO itu kan harusnya jelas. Foto-nya ada, alamatnya jelas, ciri-ciri rambut, mata, dan sebagainya juga harus jelas di situ. Dan, kalau memang yang dikatakan Peggy yang ditahan, pada tahun 2016 itu Peggy pernah digelidah rumahnya, diambil sepeda motornya. Tapi, dugaan barang bukti yang ada pada tubuh Peggy di rumahnya juga tidak ditemukan. Jadi, alamatnya juga berbeda jauh. Ini kontroversial. Jadi, akhirnya, mungkin menyidik bodas setelah menangkap Peggy tadi, ingin melengkapi, jangan sampai salah DPO. Makanya diambil foto-foto ijazah dan sebagainya. Jadi, ijazah dan sebagainya ini harusnya dibelaksa pada saat sebelum ditentukan DPO, bukan setelah DPO ketangkep. Nah, karena waktu lama, ya ini dia juga pra-peradilan. Nah, ternyata hakim juga, dengan putusan yang sesuai dengan hati nurani, ya. Bahwa proses penangkapan, penahanan, dan rangkaian yang dilakukan oleh penyidik terhadap Peggy ini, dinyatakan melanggar hukum acara pidana. Jadi, harus direhabilitir namanya dan sebagainya. Sehingga, ya otomatis semua peristiwa yang bergantian dengan Peggy, yang dituduh tadinya sebagai tersangka utama, kan batal. Karena tidak pernah ditemukan alat bukti. Baik. Tapi kaitannya dengan yang terpidana yang sudah 7 orang yang masuk di penjara? Ya, kalau kita membaca tersurat dan tersirat dari putusan itu, ini seperti efek domino tadi. Jatuh satu, jatuh semua. Gugur jadinya harusnya itu, putusan tersebut. Pasti seperti itu, karena PK yang dia juga nanti, pasti akan berangkat dari pra-peradilan si, apa, di samping alat bukti yang masih lemah dari awal, tidak pernah ditemukan, ya, para bukti, juga putusan pra-peradilan ini. Ya, dan kami dengar memang sudah dia juga PK, jadi tinggal menunggu hasilnya. Ada beberapa yang sudah mengajukan begitu, ya. Besar kemungkinannya berarti, Pak, untuk bahwa itu dikabulkan? Sangat besar kemungkinan itu, kalau di PK nanti. Jadi, kan, hakimnya juga bukan hakim yang menyedangkan. Nah, kan, di PK itu dengan ini sudah menjadi perhatian masyarakat, pasti akan ekstra hati-hati untuk memutuskan di PK. Tidak akan, ya udahlah, gitu saja, nggak akan. Ini hakim akan ekstra hati-hati karena untuk, jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum. Walaupun kita juga berduka, sedih, ada pembunuhan dua anak manusia di Cirebon, dan pelakunya belum tertangkap. Tapi mungkin orang akan lebih puas, kalau ini, perkara ini, kasus ini bisa direkonstruksi, sebetulnya kasus ini seperti ini. Modusnya seperti apa, motifnya apa yang dilakukan, itu masyarakat puas. Kalau pengejaran tersangka, suatu saat mendekati tersangkanya, bisa mengarah, gitu, mengejar tersangka itu pekerjaan paling mudah lah bagi penyidik. Bisa dititip pada babingkan tipas, bisa dititip pada rekan kepolisian yang lain, di situ saja. Oh, gitu. Baik. Nah, kalau untuk korban salah tangkap, Anda, saya dengar mengusulkan bahwa, ini seharusnya disangsi nih, ratusan miliar berapa? Bapak bilang, seratus miliar ya? Ya. Apa alasannya? Boleh dijelaskan lagi, Pak? Ya, kita kan tahu kalau namanya salah tangkap kan, kemerdekaan dia, kebebasan dia sudah dibatasi. Kemudian, pekerjaan dia juga tidak ada. Apalagi banyak informasi, indikasi mungkin, tindakan kekerasan dan sebagainya. Jadi, ke depan nanti supaya menjamin bahwa tidak ada salah tangkap lagi, yang keputusan dari makam agung, kalau nggak salah, sekarang itu maksimal sering seratus juta. Seratus juta, saya rasa tidak bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan salah tangkap. Saya katakan, kalau orang sudah salah tangkap, memang bukan direkaya saya, salah tangkap, itu bisa mengajukan gugatan, jangan maksimal. Minimal itu malah. Malah minimalnya seratus juta. Jadi, jangan dikatakan, oh ini kecil, hanya pulih bangunan kasih lima juta per bulan, jadi dia nanti, karena dua bulan ditahan, sembuh juta, nggak bisa. Perugian imaterial itu harusnya lebih mahal. Nah, dari mana yang misalnya seratus miliar itu? Ya, dilihat. Penyidiknya siapa? Potong gajinya sebulan berapa? Kemudian penutup siapa? Potong gajinya lagi. Hakimnya siapa? Nah, negara juga memberikan anggaran seperti itu. Kalau instansi-instansi penegak hukum ini selalu menciptakan salah tangkap, salah ponis, dan sebagainya, kemudian ditutup ganti rugi, dan ini negara kan harus mengoreksi. Dari mana yang mengoreksinya? Dari lembaga pendidikannya, dari proses pembinaan kariernya, dari perekrutannya dulu, dan sebagainya. Ini harus dilihat. Di mana letaknya yang salah? Nah, itu diperbaiki. Ini sama dengan di Amerika. Kalau misalnya, di Amerika itu tidak ada warning suit, tembakan peringatan. Karena banyak bangunan apa? Apartemen. Takut kena orang di atas, kan? Akhirnya tembakan langsung di kepala dan jantung. Tapi masyarakat Amerika sudah tahu, kalau diperintahkan oleh polisi angkat tangan, mereka angkat tangan. Kalau ada indikasi mereka cabut jatah, polisi berhak menembak kepala atau jantung mati. Tidak membuat cacat dengan lutut dan sebagainya. Oh, sudah ada tempat sendiri untuk menembak itu ya? Apa targetnya? Iya. Jadi masyarakat Amerika sudah tahu, kalau dengan polisi, jangan main-main. Angkat tangannya, hands up. Angkat tangannya sudah nyerah saja. Begitu mau melawan, tembak. Nah, ini mungkin apa perlu dilakukan di Indonesia, ya setiap polisi di Amerika itu sudah diberikan kamera. Jadi kalau dia sudah, saya suruh angkat tangan mau nembak, tapi di CCTV dibuka, di kamera itu, oh tidak ada, ya polisi salah. Langsung pecatnya. Jadi polisi di Amerika itu memang berat, karena kalau dipecat dari polisi, jadi satpamnya tidak bisa. Hidupnya mau kemana? Nah, Pak, untuk bicara soal tadi, sanksi yang kan 100 juta itu minimal, 100 miliar itu maksimal. Itu salah tangkap, salah fonis. Ini sudah jalan lagi sampai 8 tahun. Sama seperti itu, kan? Kalau salah tangkap dari awal sampai fonis, kan juga sama di situ. Sudah menjalani fonis, loh, Pak. Tidak ada masalah. Harus juga di negara yang harus bayar, Pak. Iya, kan? Seperti kasus dulu kan, ada sengkon karta dan sebagainya itu. Iya, iya, iya. Itu kan kasihan, kan? Ya, lepas itu pulang, jalan kaki sana. Gak enak. Kalau pulangnya itu, ya, diarak kayak... Yang salah siapa, yang jadi korban. Malah dimiskinkan itu jadi sebenarnya, ya. Karena habis itu kan pulang dengan status yang masih dianggap sebagai terpidana, belum dibersihkan namanya, dan sebagainya. Iya, iya. Jadi, polisi itu memang harus benar-benar bisa dipercaya. Jadi, kalau misalnya salah, ya, kita lihat, ya, di negara ini. Saya lihat hanya di Amerika, ya. Begitu ribut-ribut kemarin yang polisi nangkep orang, terus kemudian sampai meninggalkan ditekan lehernya, polisi minta maaf. Oke. Di Amerika itu, kalau ada polisi meninggal, orang akan merasakan rasa aman berkurang. Sehingga mereka memberikan partisipasi pada saat polisi dimakamkan, akan melihat lewat tertemuan. Nah, mereka kan berdiri pinggir jalan dengan memberikan ucapan buka cita, membawa karangan bunga, membawa fotonya, dan sebagainya. Nah, ini harinya diciptakan oleh polisi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mestinya begitu. Iya. Kalau model salah tanggap seperti ini, harusnya polisi minta maaf, mengakui salah, atau bagaimana? Atau menganggap ini sebagai, ya, ini memang kesalahan prosedur yang maklum terjadi, atau bisa saja terjadi. Ya, seharusnya minta maaf. Kita aja, agama Islam, misalnya setahun sekali di Lebaran, nggak ada salah saja minta maaf. Minta maaf pun nggak bayar. Jadi, bagus juga. Minta maaf supaya Allah juga memaafkan, sebelum nanti di akhirat, di dunia juga dimaafkan. Itu kan lebih bagus seperti itu. Jadi, seharusnya memang akui saja begitu ya. Tetapi ini malah sekarang begitu. Tadi Bapak katakan, harusnya ini bar reskrim, pusat yang turun untuk menangani kasus ini. Tetapi yang kita dengar kemarin, justru Polda Jabar akan melanjutkan lagi untuk menyelidiki kasus FINA ini. Menurut Anda ini langkah tepat atau tidak? Ya, saya sebaiknya Polda Jabar sudah menghadapi masa para para dilan. Sudah menyedangkan kasusnya sebelum Pegi ditangkep ya, 8 terdapat jadi terpidana. Kemudian, Pores Tirpon juga sudah menangin dari awal. Diserahkan kepada Polda Jawa Barat atau ditarik Polda Jabar, saya juga tidak tahu. Berarti kan kesatuan Pores dan Polda sudah indikasi ada pelanggaran etika profesi. Lebih bagus dari pusat. Menurut saya, bar reskrim ini lebih bersih turun dengan tim lengkap ke Cirepon ya, buka poskut di situ. Orang yang mau melaporkan, silakan. Jangan sampai diganggu. Tidak perlu membuka hotline seperti itu. Bisa langsung ke TKP. TKP bisa berkali-kali. Dan kasus ini bisa sekali lagi, saya katakan, direkonstruksi menjadi suatu bangunan yang jelas, oh kasusnya seperti ini. Jadi seharusnya sudah Polda Jabar tidak perlu lagi, kecuali diminta bantuan. Tapi tim utamanya adalah yang bar reskrim. Polri dengan semua saksi ahli atau mungkin pakar-pakar begitu ya. Iya, jadi bisa menjadi Cirepon Gate atau Cirepon Kiss gitu kan lebih enak daripada disidik di Bandung, nanti Bandung Gate pada kasusnya Cirepon. Itu aja mungkin saya rasa lebih tepat seperti itu. Mana yang lebih tepat? Apakah memang kemudian bar reskrim tadi, kemudian turun seperti Bapak katakan, atau sebaiknya dibentuk TPF ini oleh Presiden barengkali? Ya, merangkap TPF tim lengkap ini. Kalau tim lengkap nanti melakukan kesalahan lagi ya, ya Presiden bentuk tim gabungan pencari fakta. Ini kan institusi sebesar Polri, masa mau melakukan hal-hal yang konyol seperti itu saya rasa nggak akan ada. Dikontrol ketat oleh Irwasu dan sebagainya, oleh Propam yang menangani ini. Udah gitu aja. Jadi Presiden jangan terlalu banyak beban dulu lah. Ini masih cukup ditangani Pak Kapolif Pak Listia Sigennya kan. Ya, karena di tengah masyarakat masih tersisa bahwa waduh ini polisi ada main-main ini. Aparat ada kayak nyembunyi-nyembunyiin fakta begitu. Nah, jadi ada sedikit kehilangan kepercayaan begitu kepada aparat atau pihak kepolisian. Nah, ini kan harus dipulihkan begitu. Cukup nggak dengan itu, dengan Mbak Rikrim tadi gitu? Ini taruhannya kan institusi Polri kan institusi yang besar, yang sudah mendapat kepercayaan. Saya katakan bahwa ibarat pohon yang besar ini kan susah untuk dirobohkan polisi ini. Tapi kalau ada masalah kecil yang nempel, anggap aja benalu gitu kan. Masih bisa dibersihkan sedikit. Tapi kalau sudah institusi Polri ini sudah melakukan kesalahan yang fatal, yang benar-benar dianggap tidak percaya masyarakat lah. Presiden mau ngambil langkah apa kan? Kasian polisi yang segini banyak. Ada polisi baik, ada polisi jelek. Saya yakin polisi baik akan lebih banyak daripada polisi jelek. Ya, polisi jeleknya dipinggirin saja. Ini polisi baik kan dibangun. Rekrut lagi, bangun lagi. Saya rasa sebagai pembeli rakam timah, sebagai pelindung pengayum dan pelayan masyarakat, sebagai penegak hukum, sudah ada amanat undang-undang, ya harus melaksanakan tugas secara konsekuen sebagai sesuai amanat yang diamatkan di undang-undang itu saja. Baik. Jadi kita juga mengharapkan berarti bahwa Polri bisa transparan dan akuntabel ketika melakukan penyelidikan lagi, untuk membongkar kasus ini. Semuanya secara jelas dari awal, dan tidak ada yang disembunyikan lagi begitu. Bahkan, jika memang ini menyangkut pejabat-pejabat publik yang lainnya begitu Pak. Jadi, dibuka secara transparan saja kan akan lebih bagus. Daripada, contoh sekarang, dulu banyak korupsi. Penyedikan oleh penyedik Polri, penjaksaan, kemudian gabungan ada tim TASTIPIKUR, dan sebagainya, tidak selesai dibentuk KPK. Nah, ini jangan sampai terjadi hal seperti ini. Saya yakin, Kapolri, dengan Wakapolri, dengan para pejabat lain, tidak ingin membawa Polri ke arah yang lebih selek, pasti ke arah yang lebih bagus. Sayang, Polri yang sudah dibangun sejak tahun 1946, diresmikan, berdiri sendiri, keluar dari Kementerian Dalam Negeri, hanya rusak gara-gara kasus kecil-kecil seperti ini. Nah, ini saya ingin penerawangan Bapak nih sekarang, Pak. Penerawangan dalam artian Anda sebagai Wakapolri juga pada saat itu, dan sudah tahu lah mengenai jerawan bagaimana penyelidikan dan penyelidikan, kasus-kasus banyak sekali yang Anda tangani. Kasus ini akan berakhir seperti apa dan akan menyeret siapa saja, Pak, menurut Anda? Kalau dari awal, yang perlu didalami adalah bapaknya Aiki, kenapa dia berperan overaktif. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Dia sebagai seorang polisi, anaknya jadi korban. Dia tahu bagaimana administrasi penyelidikan, dia tahu bagaimana manajemen penyelidikan, dia tahu taktik teknis. Ya, kan? Ya, kesalahan dari awal saya lihat kenapa membuat laporan model B ya di situ, kan model B itu masyarakat datang ke polisi memberikan laporan, membuat laporan. Dia sebagai seorang negara polisi membuat laporan, perisal tanggal 27, tanggal 31. Ya kan? Kan aneh. Seharusnya tanggal 27 itu yang membuat laporan adalah petugas yang ke TKP. Apakah bapaknya ek ini datang ke TKP? Kalau dia yang melaporkan, Pak, anak saya nggak pulang-pulang? Ya, mungkin wajar. Tapi kalau ditemukan di rumah sakit, harusnya dia cek sama polisi setempat. Eh, ada laporan polisi nggak? Ini anak saya ditemukan di mana nih? Oh, sudah ada yang ke TKP. Ini polisi yang membuat laporan pertama berita acara TKP juga nih, siapa? Ini nggak pernah muncul. Oke, jadi kenapa harus Aib 2 ya waktu itu, Aib dan Rudiana ini? Kenapa harus mulai dari situ? Dia melakukan hal-hal yang tidak profesional sebagai anggota Polri. Itu menyiratkan apa begitu? Itu kan anaknya yang mati, Pak. Kalau dia tanggung jawab terhadap anak, terhadap institusi, dia minta anak saya yang korban ini otopsi, silahkan. Saya ingin tahu dia kenapa matinya. Itu saja. Apakah dia punya penyakit jantung mati baru dia niaya atau dia memang mati karena dia niaya. Itu kan berbeda di situ. Nah dia buktikan itu. Tapi dia tidak lakukan. Jadi langsung dimakamkan, 2 minggu kemudian baru dilakukan pembongkaran mayat, jenazahnya dimakam, baru di otopsi di situ. Jadi kalau yang Anda lihat, motifnya berarti, anaknya dan Vina kemudian tewas, dan dia juga tadi overreacting, ada motif apa di balik semua ini? Siapa pembunuhnya dan apa motifnya? Saya tidak bisa mendoli. Jadi motif ini sepertinya bisa dilakukan dengan analisa awal. Saya selalu melihat apakah EKI ini menjadi target utama penghanian dan pembunuhan, kemudian Vina terbawa di situ, atau Vina menjadi target. Ini bisa dibuktikan dulu. EKI terbawa di situ. Jadi isu-isu pertama itu kan juga meminggungkan ini. Wah ada percintaan, ternyata tidak terbukti. Nah sebenarnya ada apa? Ini harusnya ditelusuri dari histori atau rekod perjalanan dari mungkin orang tuanya EKI, EKI-nya sendiri bagaimana, sekolahnya di mana. Ini menarik untuk dibuka secara tuntas dan jelas. Bukan hanya melihat saat TKP, sebelum TKP terjadi, juga perlu diselidiki di sini. Nah ini kita akan bisa memberikan kepastian, oh motifnya seperti ini. Saya tidak berani mendalui karena ya nanti ternyata berbeda kan. Saya punya pendapat sendiri tapi saya nggak berani keluarkan. Takutnya Pak Ubrani kok kayak dukun gitu. Saya nggak berani di situ ya. Tapi saya analisasinya pasti tidak jauh dari situ kira-kira gitu. Tidak jauh dari status Bapaknya EKI bekerja sebagai apa, artinya menangani apa, waktu itu kan saya serse narkoba. Jadi nggak jauh dari urusan narkotika atau nggak jauh dari urusan pergaulan yang salah seperti geng dan segala macam. Masih ada dua atau tiga. Mungkin bisa kaitan dengan narkotika, bisa kaitan dengan geng motor, bisa kaitan dengan kenakelan remaja yang murni dengan kenakelan masalah ya mungkin ada pergaulan bebas dan sebagainya. Bisa juga kenakelan remaja yang berkaitan dengan ya tadi kembali narkotika lagi. Karena ini terlalu sadis kalau dilihat pembunuhannya. Kalau dendam biasa karena cinta mungkin ditempeleng sekali selesai gitu aja ya. Nggak sampai dibunuh sampai berdarah-darah seperti itu. Ini yang yang perlu didalami oleh tim lengkap nanti kira-kira seperti itu. Jadi kalau seperti saya yang mendepak Pekini akan bebas. Dari awal saya lihat lemah alat bukti, pasti bebas. Tapi kalau sekarang saya katakan ya saya tidak nyikuti. Oh berarti analisa saya betul itu aja. Baik. Nah ini terakhir Pak ya sebelum kita selesai. Apakah ini kemudian akan melibatkan ya itu tadi saya tanyakan ke Bapak ujungnya ke pejabat-pejabat tinggi. Apakah itu memang ke wali kota? Karena ini ramai dugaan orang di masyarakat bahwa wah ini pelakunya masih ada hubungannya atau hubungan darah dengan petinggi-petinggi seperti pejabat-pejabat wali kota atau bupati begitu. Ya dibuka saja rekaman orang tuanya Eki pertama kali di video bicara apa itu aja. Masih ada rekamannya di situ ya. Dari situ awal saya juga bisa meyakinkan ada ketakutan apa ini Bapak. Itu aja. Rekaman di videonya ada. Yang rekaman langsung ya? Iya. Bapaknya Eki langsung kan di situ kelihatan. Yang minta supaya jangan dilanjutkan kesedihan. Sudah bisa dibaca dari seorang mungkin semacam fortune teller bisa membaca itu. Oh begitu ya? Ini clue yang sangat menarik. Iya. Oke baik. Ada satu pertanyaan yang juga mengganggu saya atau membuat saya gak bisa tidur gitu ya. Apakah ini akan ada Peggy yang lain yang akan kemudian nanti ditangkap dalam artian betul-betul Peggy yang disebut Peggy Perong yang ditaruh di dalam DPO. Nah dan siapakah dia dan apakah ada hubungannya dengan pejabat-pejabat yang lain gitu dalam artian petinggi-petinggi di kota tersebut. Nah saya saya harapkan jawaban Anda tapi setelah jeda yang satu ini Pak ya. Pemirsa tetap bersama kami di one on one kami akan kembali usai jeda. Iya Mas David. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya itu Pak tadi yang saya masih bertanya-tanya apakah akan ada Peggy Peggy yang lain dalam arti betul-betul nama Peggy seperti di DPO itu Peggy Perong yang akan kemudian ditangkap dan apakah menurut Bapak ini akan akan jadi suatu langkah penyelidikan yang tepat juga kalau nama-nama Peggy itu kemudian diperiksa dulu diminta keterangan. Ya saya berangkat dari awal siapa yang mengatakan Peggy walaupun sampai sekarang belum tahu apakah ini Peggy A Peggy B atau Peggy Z mungkin abis ini sampai Z ya. Jadi pernyataan Anda Peggy ini jangan dihabiskan juga. Jangan sampai dialihkan oh berarti bukan Peggy ini juga tidak bisa. Perlu didalami lagi yang mungkin kemungkinan saya katakan tadi mungkin ini bukan Peggy A mungkin Peggy B Peggy Z itu mungkin perlu dipedomannya sehingga orang tidak akan dibawa ke alam lain dulu gitu loh nanti kalau ada yang lain ya silahkan tapi harus dibuktikan dengan bukti-bukti alat bukti yang kuat karena nama itu sudah masuk duluan di dalam DPO ya ya betul sudah dibawa ke persidangan begitu ya jadi yang mengucapkan pertama ini harus bertanggung jawab gitu loh kenapa dulu namanya Peggy ya karena tidak mudah menyatakan pelaku tanpa alat bukti ada Peggy ada mungkin si Sudirman dan sebagainya yang terpindah itu siapa yang menyatakan itu yang harusnya diperiksa pertama kali gitu loh jadi kebetulan Peggy ada masalah diperkirasi salah tangkap dan sebagainya jadi yang Peggy setiawan kemarin ya Peggy yang yang dikatakan di awal DPO pertama ini bukan eh Peggy ini bukan Peggy yang itu gitu loh betul berarti harus dicari Peggy selanjutnya dan itu diperlindungi dan mulai dari keterangan saksi-saksi yang memberikan informasi tersebut begitu loh kepada pihak kepolisian nah dan ya ternyata bahwa memang ada Peggy yang lain juga kan Pak dan itu ada indikasinya Peggy-Peggy yang lain itu bahkan termasuk yang apa ada kaitannya dengan pejabat publik ya pada saat itu dan juga wali kota lah begitu nah apakah itu perlu dimintai keterangan juga kalau saya mungkin masuk tim gitu ya saya akan minta ke Dinas Kependulukan di Cirebon coba munculkan dia 2016 nama-nama Peggy yang ada di Cirebon ini ya kan yang usianya kurang lebih ya antara 15 sampai 20 kira-kira gitu kan bisa dilihat dari situ jadi seningnya di kepolisian itu kalau penyidikan itu kita bisa berkembang otak kita dari situ nanti baru dilihat jika ternyata ada 100 orang yang dicari proximity-nya atau yang semuanya diperiksa ya yang mendekati saja kan pertama disebutkan ada Peggy di Mundu ya situ aja dilokalisir dulu kenapa dulu ada Peggy ada Mundu bukan Peggy kepompong gitu tapi yang pernah diambil motornya Peggy kepompong apa bunganya Mundu dan kepompong ini ini kan jalur yang cukup jauh menurut pengacara ya jadi ini perlu didalami ke situ aja berarti Peggy yang kemudian ada di Mundu itu tadi atau di sekitar situ lalu kemudian yang ada kaitannya dengan para korban begitu ya mungkin bisa diperiksa secara digital forensik atau seperti itu ya betul jadi yang disebut Peggy-Peggy ini kan kita bisa melihat Eki ini kan tidak pernah hidup sendirian dia punya pelompok punya kawan yang cukup banyak terus sekarang kan sudah ada Facebook sudah ada Instagram di situ ini bisa dibuka semua mungkin pernah ada ancaman di situ atau main-main dan sebagainya ini bisa dibuka semuanya jadi memang digital forensik akan menjadi prioritas utama untuk bisa mengungkap kasus ini berarti betul-betul tim digital forensik ini yang harus dibawa apakah harus melibatkan digital forensik yang hanya dari pihak Polri saja atau independen juga perlu dibawa untuk pengungkapan ini saya rasa yang independen kan untuk membantu boleh sebagai ahli ya kemudian yang benar-benar punya sertifikat kan juga ada ya kan seperti pusat data nasional yang bisa dibobol ini mungkin ahli-ahli di Kominho dipimpin oleh Men Kominho bisa membantu pengungkapan Peggy ini juga bagus mungkin ada tim yang kuat di situ kalau enggak yang dari luar negeri pun bisa diundang untuk komunikasi dengan Fendoni yang di sana kan bisa nih kalau Pak Ogrosan yang sendiri kalau mau diminta untuk ikut apa namanya membaca menganalisa nanti dari bukti-bukti yang terkumpul kira-kira gimana Pak bersedia Pak saya terima kasih karena selalu saya katakan bahwa bayang karatua itu jangan dianggap mati sama dengan militer kan prajuritua tidak pernah mati jadi jangan menganggap setelah pensiun itu pengabdian selesai bukan itu pengabdian itu sampai titik darah pengabisan titik nyawa pengabisan ya tetap diberikan pada Polri jadi enggak ada masalah bukan mengatakan wah saya udah pensiun enggak jadi kalau otak kita masih dibutuhkan ya harus kita berikan untuk negara dan bangsa gitu aja mantap jadi bersedia Pak kalau memang tadi Anda katakan bahwa soldier never dies atau polisi juga itu artinya sampai walaupun tubuh ini kemudian menjadi melemah begitu ya tetapi kan pengalaman enggak bisa bohong Pak ya banyak pengalaman ini dibutuhkan untuk membangun Polri begitu ya jadi otak kita ini itu lebih bagus daripada flash disk sejak kita umur 4 tahun 3 tahun kita masih ingat sampai sekarang ya kan makanya seperti ada rancangan perubahan usia di undang-undang kepolisian ya dari dulu 55 kemudian berubah 58 sekarang katanya 60 saya bilang kok tanggung harusnya 85 jadi pensiunnya iya sampai usia 60 kan itu jabatan struktural tidak lebat tapi jabatan fungsional sebagai ahli-ahli apa atau analisa kriminal analisa kriminal yang kuat bisa digunakan kalau usia sampai 85 kan tidak harus ngantor sampai 8 jam atau 10 jam sehari hanya dipanggil ya kan tidak harus pakai ajudan tidak harus pakai kendaraan kamer yang mewah juga tidak perlu diantar jemput kan sudah bisa pakai kursi roda juga enggak ada masalah sehingga otak bayangkara otak bayangkara tua masih bisa digunakan disitu wow mantap mengabdi sampai akhir hayat iya baik pak mungkin untuk apa ya masukan begitu apa sih yang harus diperbaiki oleh aparatur negara seperti polri seperti itu jadi ya saya kan pernah di kepala lembaga pendidikan jadi lulus lulus akademi kepolisian menjadi perwira itu harus jelas kompetensinya apa saya bilang termasuk membuat laporan polisi membuat laporan polisi itu tidak tidak seperti hanya menulis pesanan makanan bukan menulis membuat laporan polisi itu sama dengan seorang dokter ada pasien datang kemudian dia ajak dialog didiagnose penyakitnya obatnya ini nah ini harus ada sertifikatnya seperti ini jadi jangan dianggap laporan polisi itu tinggal baca dipelajari satu hari selesai enggak bisa makanya kalau ini sudah bisa harus ada sertifikat maksudnya cara membuat laporan polisi oke ya kan ada kalau dulu kan hanya si adi siapa di mana ya bagaimana mengimplementasikan yang sebenarnya seperti itu membuat laporan polisi sehingga setiap perwira dimanapun dia bertugas itu wajib menerima laporan polisi dari masyarakat melalui online sistem informasi laporan polisi secara online jadi bisa membuat mau perwira beri mau perwira di sabara mau perwira di mana bisa membuat sehingga nanti akan lihat rekodnya perwira yang paling banyak membuat laporan polisi dan laporan polisinya terbaik ya diberikan penghargaan ikut pendidikan tanpa harus seleksi ya di situ mungkin sistem yang harus dibangun ke depan sehingga ada ada harapan bagi setiap anggota polisi yaudahlah saya berbuat baik kalau ada sekolah saya tidak harus ikut seleksi-seleksi lagi yang kadang-kadang gak lulus dan sebagainya ya dia berprestasi di bidang tugasnya dapat credit point di situ itu aja dan bisa dapat oke ini mungkin agak sedikit lompat agak jauh tapi bisa gak dapat seperti penghargaan luar biasa seperti kenaikan pangkat dan apa sih syarat-syaratnya gitu untuk supaya polisi-polisi juga ada target gitu wah saya semangat nih mau mengablinya kepada masyarakat dapat penghargaan seperti ini juga walaupun gak mengejar penghargaan ya tapi dalam artian dia punya kreativitas berkembang kemudian maju seperti itu nah jadi kalau waktu masih dalam abri dulu kenaikan pangkat luar biasa di polri hampir dikatakan tidak ada karena itu selalu dikatakan perang-perang-perang bertempur operasi dan sebagainya polisi kan operasinya operasi jadi kalau sekarang ya karena kita sudah pisah dari abri pisah dengan TNI ya perlu diberikan penghargaan seperti kenaikan pangkat luar biasa tapi jangan keluar dari jalur yang pernah kita lakukan waktu kita bergabung dengan abri jadi kenaikan pangkat luar biasa itu hanya bisa diberikan sekali seumur hidup dan begitu dia mendapat pangkat luar biasa dia menikmati penghargaan itu tapi setelah itu dia akan bersama-sama kawan-kawan yang lagi anaknya pangkat biasa lagi syarat menerima penghargaan apa pangkat luar biasa itu ya misalnya yang berat ya yang berat misalnya dia berhasil menangkap pelaku misalnya bandar narkoba kemudian dia juga tertembak juga mungkin di sebelah dada dada kanan bukan dada kiri kalau dada kiri langsung mati nih jadi ada prestasi yang luar biasa di situ oh gitu berarti tapi apakah bisa mendapatkan itu dua kali artinya ternyata ada hal lagi yang lain yang luar biasa ya sama dengan Liga Sepak Bula kalau sudah masuk ke yang terbaik dia mencapai yang terbaik lagi bagaimana lebih baik dari yang terakhir ini bisa gak oh harus lebih baik dari yang terakhir ini prestasi yang luar biasanya itu biasanya kan Tuhan menyiptakan prestasi kan terbaik kan sekali tidak ada yang apa biasanya sama dengan penilaian itu kalau ada permintaan pendapat itu kan yang tidak baik sampai yang terbaik dia mau mencapai diatasnya agak terbaik lagi kan gak mungkin udah disitu yang top sudah paling topnya disitu sebenarnya oke baik nah Pak ini mungkin ini yang terakhir Pak kalau Polri sudah melakukan semua itu tapi kemudian ada kesalahan-kesalahan seperti ini yang tidak apa ya tidak bisa diterima oleh publik lalu kemudian hakim bahkan juga membatalkan putusan yang Peggy Setiawan kemarin kalau Anda sebagai mantan wakar Polri Anda merasa ada ini gak sih aduh malu juga nih sebagai Polri melihat kayak begini nih kalau Polri sekarang begitu ya harusnya rasa malu itu tetap harus dimiliki oleh bagian dari institusi Polri ya kita nih tahun 19 970 70-an 77-76 ya dulu ada seorang deputi Kapolri terlibat kasus korupsi 4, sekian M ya kan saya waktu itu masih taruna AKB saja sudah malu karena juga di di apa ya di dikata-katain oleh taruna AKB dari darat dan luar jadi masih taruna belum jadi polisi sudah malu kalau sekarang dengan situasi sekarang ya seluruh anggota polisi ya kembali lagi kalau peta kompas itu baik asimut arahnya kita kemana kalau sudah lurus ya silahkan lurus tapi kalau misalnya belum lurus ya diluruskan kembali perjalanan masih panjang jadi gak usah gak usah terlalu sakit hati kecewa berat tapi ada niat untuk bisa berbuat lebih baik kembali daripada sebelumnya dan itu sudah cukup menurut saya itu sudah cukup untuk memperbaiki keadaan ini juga yang salah memang diproses tapi yang sudah baik jangan larut terlalu lama dengan kesedihan kira-kira gitu kan jadi masih ada harapan atau HRSO yang lebih baik daripada sekarang saya percaya itu juga dan kita berharap ke depan terus Polri boleh lebih transparan untuk kasus Vina ini khususnya ya dan bisa terbongkar apa sih sebenarnya yang menyebabkan kematian kedua orang terkasih ini ya baik terima kasih sekali Pak Krosno sudah berbagi bersama kami di One on One salam sehat selalu dan tetap semangat Pak amin insya Allah dan pemirsa demikian One on One kali ini saya David Selawai pamit sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa